Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Rosna Di video kali ini aku akan membuat roti bagelan dengan berbagai varian rasa Di sini aku akan membuat roti bagelan dari sisa roti tawar yang aku punya Jadi kalau teman-teman ada sisa roti tawar, daripada Mubazir bisa dibuat bagelan ya Cara membuat roti bagelan ini gampang banget, bahan-bahan yang dibutuhkan juga simple Untuk rasanya pastinya enak, renyah dan bikin lagi Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah roti, di sini aku menggunakan roti tawar Usahakan menggunakan roti yang sudah beberapa hari, jadi bukan roti yang fresh ya Mentega, margarin, dan susu kental manis Untuk toppingnya bebas, di sini aku memakai gula pasir, keju parut, coklat mese, biskuit oreo Biskuit biskoflotus, dan biji wijen Pertama-tama buang krimnya dari biskuit oreo, karena di sini kita akan memakai biskuitnya aja Hancurkan biskuit oreo hingga menjadi remahan yang halus Dan hancurkan juga biskuit biskoflotus Di wadah terpisah, masukkan mentega Margarin Dan susu kental manis Aduk hingga semuanya tercampur rata Potong-potong rotinya sesuai dengan selera Di sini aku potong menjadi 4 bagian Untuk hasil yang lebih maksimal, anginkan roti minimal 1 jam sebelum dipakai Dan gunakan roti yang teksturnya agak kasar Jadi bukan roti yang teksturnya halus seperti sokupan Siapkan topping yang akan digunakan Oleskan campuran mentega yang sudah kita buat tadi ke atas roti Lalu taruh toppingnya sesuai dengan selera Untuk topping yang pertama, aku akan membuat bagelan klasik yaitu dengan topping gula pasir Topping selanjutnya, aku taruh dengan keju parut Topping berikutnya, aku menggunakan remahan biskuit oreo dan biskuit biskoflotus Supaya cepat, di sini roti yang sudah aku oleskan dengan campuran mentega tadi Aku celupkan ke dalam toppingnya Kalau teman-teman gak mau toppingnya kebanyakan atau mau untuk jualan Toppingnya bisa ditabur pakai tangan Jadi bisa disesuaikan dengan selera Topping yang terakhir, aku pakai coklat meses dan biji wijen Lakukan ini hingga selesai Kalau toppingnya kebanyakan, bisa diketok-ketok dulu supaya topping yang kelebihan bisa lepas Pindahkan roti yang sudah diberi topping ke atas loyang Lalu panggang ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan suhu 120 derajat celcius selama sekitar 30 menit atau hingga rotinya kering Keluarkan roti bagelan dari oven Lalu diamkan selama kurang lebih sekitar 1 jam Hasil roti bagelannya akan crunchy Kalau teman-teman mau simpan ke dalam toples Pastikan roti bagelannya sudah benar-benar dingin dan disimpan ke dalam toples yang kedap udara Supaya gak melempem Boleh banget dicoba dibuat di rumah Karena kalau bikin sendiri, kita bisa bikin varian rasa yang kita inginkan dan bisa makan sepuasnya Sekian dulu ya video kali ini Ingat untuk klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Semoga teman-teman semuanya sehat selalu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton